rekalibrasi masalah paspor tendang paspor expired balik tembak lorong pendatang asing tanpa izin pendatang haram lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di error top-lognya pembersatu para TKI seluruh Malaysia dan juga saya ingin menyapa kembali untuk teman-teman TKI yang ada di Semenanjung Malaysia ada TKI Johor Baru TKI Negeri Sembilan TKI Malacca TKI Kuala Lumpur TKI Penang TKI Kelantan Trengganu TKI Sabah TKI Sarawak dan juga TKI Kucing dan juga terlupa saya ingin menyapa kembali untuk teman-teman TKI yang ada di Taiwan TKI Hongkong TKI Brunei Darussalam TKI Singapura TKI Lebanon TKI Jeddah TKI Mekah dan juga TKI seluruh dunia lainnya ngopi dulu Alhamdulillah yuk kita lagi kembali ke pembahasan kita masalah rekalibrasi masalah paspor tendang paspor expired balik tembak lorong pendatang asing tanpa izin pendatang haram lagi nah itu menjadi tetap topik utama adalah pembahasan di channel Hyrule Vlog jelas ya dan juga ini ada pertanyaan juga dari teman kita ini 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 nah ini dia bertanya Bang adik dari saya pemula katanya dari saya pemula mau daftar ke kerja ke Malaysia kok dirijek Bang kenapa dirijek ya Bang soalnya ini pertanyaan ini pertanyaan menggantung ya teman-temannya kenapa dia diri pemula katanya mau masuk ke Malaysia tapi dirijek ya kan dari Malaysia apa alasannya sebenernya sih banyak faktor ya kenapa dia ini ditolak ya karena diktari teman kita ini dikenapa dia ditolak ya mungkin karena dia gagal pertama mungkin dia gagal medikal ya kan kedua mungkin dia sebelumnya pernah masuk ke Malaysia dan blacklist dan juga akhir yang ketiga mungkin ada juga data yang sama mungkin ya mungkin mungkin ada data yang sama ataupun nama dengan nama yang sama gitu pas terhadapkan mungkin ditolak karena mungkin yang nama orang sebelumnya yang sama tadi mungkin kita terdampak terkena blacklist bisa jadi juga ya kan ya Bang tapi utuhnya beda Bang ya namanya kita kan Hai masih berasumsi ya kayaknya belum belum bisa memutuskan kenapa dia dirijek serai banyak faktor juga kendala ya teman-teman ya jadi kalau dia dirijek ataupun dibatalkan itu untuk ikut program untuk ikut bekerja ke Malaysia ya kemungkinan masalah pengurusan bisa coba ditanyakan lagi kepada pihak penyalurnya ya mbak ya tolong ditanyakan lagi pada pihak penyalurnya kenapa alasannya bisa dirijek gitu ya kan kan banyak faktor gitu ya kan Hai dan juga nih saya mengingatkan kembali untuk teman-teman saat ini yang statusnya sudah blacklist dan berada di Indonesia baik itu blacklist 5 tahun seumur hidup ataupun baru blacklist gitu ya kan nih ya saran dari saya ada ataupun dari apa ya bagi teman-teman semua yang saat ini di Indonesia yang sudah statusnya blacklist dan blacklistnya belum berakhir jangan coba-coba untuk masuk kembali ke Malaysia karena sekarang di Malaysia ini sangat ketat ya kan untuk pemeriksaan apalagi di daerah perbatasan lalu begitu jalur tekong jalur apa itu mending dihindari lah mending tidak usahlah teman-teman ya kan karena ini sangat fatal dan sangat berbahaya sekali ya Hai terus bang kami pengen bekerja bang pengen bekerja ke Malaysia lagi bang gimana bang tapi blacklist kami masih lama bang Nah itu buat teman-teman semua saat ini yang berada di Indonesia yang setelah statusnya masih blacklist purungkan ya kalian untuk untuk ke Malaysia melalui jalur tekong melalui jalur gelap ya karena ini sangat berbahaya-berbahaya buat teman-teman sendiri dan juga dan juga setelah sampai di Malaysia itu belum tentu teman-teman itu bisa mendapatkan kerja yang layak jelas ya dan juga namanya ilegal kan kadang-kadang disini banyak akhir-akhir ini kadang-kadang kita sudah bekerja sudah bekerja full-time sudah bekerja keras ya kan tapi gaji kita tidak dibayar karena kan majikan sekarang ini cukup-cukup pintar teman-teman ya banyak sekarang majikan abal-abal dan juga calon agensi abal-abal cukup pintar teman-teman bekerja ya katanya seorang pekerjaan banyak katanya dijanjikan diimbing-imbingi pekerjaan yang enak pekerjaan yang layak tempat tinggal yang nyaman enggak taunya sampai di Malaysia gaji tidak dibayar ada pun gaji yang dibayar tidak ya sesuai dengan kesepakatan karena kan yang namanya ilegal ini kita tidak bisa menuntut hak kita teman-temannya tidak bisa menuntut hak kita tidak bisa punya kekuatan gitu ya kan dan juga salah satu dari alasan alasan buat dari agensi atau pembajikan pas karena teman-teman tidak bekerja secara prosedur ataupun ilegal jadi anak mereka menekan teman-teman semua ya kan Apalagi ini akan terakhir kemarin itu di kasusnya ART ataupun asisten rumah tangga itu ada juga kemarin yang dirantai tangannya dirantai kakinya dirantai alasannya TKW ini mencuri perhiasan milik majikan ya dan ini sudah kemarin sudah diliput juga dari channelnya ikawulan dari channel karena saya tidak tidak terlalu mau sebetulnya membuat video yang ekstrim ekstrim ya kan takutnya nanti terkena dampak apa ya pelanggaran YouTube gitu ya kan dan juga emang ada sih kemarin itu ya saran dari saya buat teman-teman semua saat ini yang di Indonesia ataupun yang sudah ada di Malaysia yang ingin menjadi pekerja mencari bekerja di sektor hahaha yang sering bekerja di segmen cari pekerja di sektor PRT atau pembuatan rumah tangga mending diurungkan layar mencari pekerjaan lain aja lah mungkin cleaning service ke bersih-bersih asal jangan ART karena kan yang namanya ART atau pemajikan di Malaysia ini tidak semuanya bisa menggaji pekerjaannya jelas ya jadi saran dari saya buat calon-calon TKI illegal yang ada di Malaysia dan juga di Batam dan Indonesia lainnya berhentilah untuk melakukan tindak-tindak pidana perdagangan orang ya kan dan sekarang ini sudah banyak menjadi incaran dari penegak hukum yang ada di Malaysia dan juga di Indonesia ya bismillah opi dulu Alhamdulillah sampai mana tadi waduh lupa nih sampai PRT yang disiksa majikannya ya kan nah kemarin kemarin sih dua hari tiga hari yang lalu memang saya sempat dengar sih sempat baca juga sekali lewat cuman karena saya sibuk kerja jadi nggak saya sempat untuk reaction videonya ataupun bikin video ya kan tapi juga nih juga saya mungkin sama lah mungkin itu videonya juga yang dari Ika ulang dari channel kemarin sempat disampaikannya juga ya kan karena saya sibuk lagi kerja jadi nggak sempat untuk meng-update video itu pun kadang-kadang video kemarin itu sebenarnya video yang saya buat dua hari yang lalu atau negara yang lalu baru karena nggak ada video kan daripada saya tidak ada video jadi saya upload video yang kemarin-kemarin itu teman-teman ya oke teman-teman semuanya mungkin itu saja video dari saya mohon maaf atas segala kekurangan ataupun keterlambatan karena video saya sekarang akhir-akhir ini kan sangat lambat atau kadang-kadang kurang update ya teman-teman ya mungkin itu saja video dari saya kembali lagi dibantu untuk subscribe like and comment di bawah ya terima kasih banyak atas dukungannya atas doanya atas bantuannya terima kasih banyak saya ucapkan wabillahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sehat selalu salam buat keluarga wassalam selamat menikmati